Yogyaposkom, Sleman, ribuan santri dari berbagai pondok pesantren yang tergabung dalam solidaritas santri Yogyakarta menggelar aksi di halaman depan Mapolda Dye sebagai buntut penelusukan dua santri PP Al-Munaweweir Krapyak Yogyakarta. Mereka menyatakan darurat minuman keras, miras, yang menjadi sumber kerusuhan dan kekacauan di Yogyakarta. Solidaritas Santri Yogyakarta meminta Pemda Dye untuk meninjau ulang dan merevisi peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan minuman beralkohol. Sementara itu, dalam orasinya Polda Dye Irjen Pol Suwondo Nainggolan, CMH menyatakan bahwa pada Senin 28 Oktober pukul 18 WIB para pelaku penganiayaan telah ditangkap, dan pukul 23 WIB pelaku penusukan ditangkap. Pihak Polda juga sudah berkoordinasi dengan Pemda Dye untuk melakukan penindakan atas peredaran miras di Yogyakarta, baik yang legal maupun ilegal. Ketua PWNU Dye Dr. H. Ahmad Zudimudloresha menyatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Polda maupun Pemda Dye dalam mengawal Amar Makruf Nahi Mungka. Mewakili dari Pondok Pesantren, Ibunya H.J. Ida Rufaida Ali menyatakan keprihatinannya dan bahaya miras melebihi dari zina dan pembunuhan. Karenanya, ia menuntut outlet-outlet yang sudah terlanjur mendapat izin untuk segera dicabut. Aksi ini dimulai dengan istigosa yang dipimpin oleh Roy Shuryah PWNU DYKH. Masud Mas Duki pada pukul 9.30 WIB masa membubarkan diri pada pukul 11 WIB dengan tertib setelah ditutup doa oleh KH Asyari Abta. Yang legal menyual barang di luarnya juga sudah kami tindak, karena kewenangan disitu. Yang perlu adalah, kalau nanti sudah dirapikan oleh Pemda, tidak boleh lagi ada izin miras di kota Jogja, setuju? Kalau sudah diatur oleh Pemda, mana yang boleh ada? Cukup! Tidak boleh ada lagi nama-nama, setuju? Saya pun senang. Karena apa? Setelah korban yang kena, yang paling menderita kedua adalah polisi. Tidak ada polisi dilempar air keras kalau pelakunya tidak mabuk. Jadi polisilah sebetulnya. Terima kasih telah menonton!